Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Channel Teknik Singawur Dan kali ini ada Sebuah paketan dari Shopee Yang isinya ini adalah laptop Dan langsung saja kita bongkar saja Oke disini ternyata di dalam kardus Masih ada kardus Dan kita keluarkan kardus yang di dalamnya Lalu kita singkirkan aja kardus yang luar Oke Dan kita bongkar lagi kardusnya yang ini Dan di dalamnya masih ada kardus lagi Tapi disini ada tasnya juga Dan kita coba buka tasnya terlebih dahulu saja Kita coba lihat tasnya Kalau itu dari penampilan sih Kayaknya ini agak bagus ya Tapi enteng sekali Oke kita lihat dulu saja Dan disini lumayan penampilannya Tapi disini kalau menurut saya sih kurang bagus ya Dan disini tipis Tapi kalau untuk dibawa-bawa ya lumayan lah Mungkin kalau dijual ini Mungkin kalau di pasaran sekitar 50-80 ribu saja Itu pun kalau menurut saya Dan kita masuk aja ke ini Apa namanya Unitnya Dan di dalam kardusnya disini tertulis tipenya A420U yang warnanya transparent silver Terus LCD-nya 14 in full HD yang masih TN Terus dibekali dengan Intel 441 7U Terus SS256 Dan kalian bisa baca sendiri Bisa kalian pause Oke disini langsung saja Kita buka unitnya saja Kita buka kardus yang ini Disini penampakannya seperti ini Dan kita coba lihat Di dalamnya masih ada apa Disini ada adapter casenya Lalu disini gak ada Terus disini ada buku manualnya Dan disini ada buku ini apa Garansinya Terus disini gak ada lagi Disini juga kelihatan gak ada ya Kita tutup aja Dan kita singkirkan saja Kartus yang ini Kita bahas untuk laptopnya langsung saja Disini Disini warna silvernya seperti ini Yang katanya transparent silver Atau bacanya apa itu inggrisnya Saya kurang tahu Lalu disini Di bawahnya ada stiker Windows 10 Yang 64 bit Yang pro Yang artinya disini Sudah terinstall Windows 10 Terus disini Di depannya Dan disini ada ini lubang untuk ngecas Terus HDMI Lalu USB 3.1 Terus jack audio Dan mini card reader Di depannya Gak ada apa-apa Dan disampingnya lagi USB Type-C Terus USB 2.0 Dan dibelakangnya ada ini Semacam ganjel atau apa ya Ini untuk Airgo liftnya ya mungkin Kita coba buka aja Penampakannya ini Oke Terlihat bezernya tipis Ya lumayan Inilah Penampilannya oke Oke Langsung saja kita hidupkan Tapi disini Gak bisa hidup Dan disampingnya itu Ada Lampu LED Yang berwarna Oren atau kuning Dia menyalah Yang artinya Kemungkinan Itu adalah Baterai Low Atau mungkin Gak ada Baterainya Atau dayanya Ya maksudnya Dan coba Saya ini Pakai charge Saja Dan saya hidupkan Masih belum bisa Ini sulit Ini gak bisa Oke kita Sekali lagi Coba untuk Nganung Token tombol powernya Ternyata disitu Udah Menyala Oke ini adalah Bawaan Windows 10 Tadi Karena udah Udah di install Dari sananya Kemungkinan Disini Itu adalah Ini Kayak beli HP baru Harus Ini Isi Akun Isi Bahasa Dan kita Pilih-pilih Apa yang Terserah ya Untuk pengaturan Dari Pabrik itu Dan disini Saya skip Saja Dan Langsung Masuk Ke windows Saja Oke disini Sudah masuk Menu Dan sudah Saya cek Cuma Bawaan Windows 10 Saja Gak ada Aplikasi Yang lainnya Dan Partisinya Itu Cuma Satu Jadi Kalau Pengen Ini Penyimpanan Data Untuk Buat Data D Berarti Kita harus Ini Harus Resize Partisinya Disini Masih Bawaan Dan Sudah Saya cek Itu Tadi SSD 256 Giga Yang Cukup Lumayan Karena Ini Sudah SSD M.2 SATA Dan Ternyata Disini Saya Coba Buka Dengan Satu Tangan Gak Bisa Dan Harus Menggunakan Dua Tangan Seperti Ini Dan Disini Terlihat Ergolift Yang Sudah Saya Katakan Tadi Jadi Dia Mengangkat Sedikit Yang Diklaim Asus Itu Sekitar 3 Derajat Oke Disini Sudah Saya Instal Windows Microsoft Office 2010 Yang Permintaan Saudara Saya Karena Yang Beli Itu Saudara Saya Jadi Saya Coba Membelikan Aja Dan Saya Gunakan Cukup Lumayan Lancar Dan Apa Saya Coba Ini Install Adobe Premiere Pro Ternyata Loadingnya Lama Banget Jadi Saya Uninstall Lagi Untuk Video Editing Tidak Tidak Disarankan Tapi Kalau Ingin Memaksasi Ya Terserah Anda Dan Disini Saya Coba Browsing Browsing Sudah Saya Coba Dan Youtube Itu Ya Lumayan Enak Banget Untuk Aplikasi Ringan Lumayan Cukup Untuk Laptop Ini Dan Disini Saya Mencoba Untuk Play Video 4K Yang Trailer Yang Berdurasi Sekitar 5 Menitan Awalnya Itu Lancar Lancar Saja Tapi Sekitar 3 Menitan Atau Setengah Itu Dia Macet Gambarnya Ini Rusak Lalu Dia Gambarnya Macet Tapi Suaranya Masih Ada Yang Artinya Tidak Support Untuk Video 4K Karena Saya Sudah Tahu Dia Cuma Full HD Yang Kemungkinan Seperti Ini Disamping Laptop Ini Mempunyai Beberapa Kelebihan Yaitu Tampilan Dari Samping Yang Terlihat Tipis Dari Belakang Terlihat Premium Yang Ada Tulisannya Asus Dari Atas Pun Terlihat Elegan Lalu Kelebihan Dari Spek Disini Sudah Menggunakan Nano S-G Display Terus Ada Sencor Fingerprint Lalu Touchpad Cukup Lumayan Dan Disini Sudah Menggunakan Intel Gold 4417U Lalu Keyboard Nya Sendiri Disini Di Harga 5 Jutaan Kalau Menurut Saya Itu Lumayan Enak Dan Empuk Terus Di Atas Di Samping Bejel Yang Tipis Masih Ada Kameranya Juga Dan Untuk Suaranya Sendiri Disini Tidak Terlalu Geras Tapi Kalau Menurut Saya Bassnya Itu Sudah Lumayan Keluar Dan Kurang Lebihnya Suaranya Seperti Ini Dan Untuk Kekurangan Laptop Laptop Disini Kalian Harus Menerima 4GB Aja Dan Tidak Bisa Kalian Upgrade Karena Disini Adalah Onboard Dan Untuk Kapasitas Penyimpanan Kalian Tidak Bisa Menambah Hardisk Karena Disini Cuma Ada Slot 1 Untuk SSD Yang Bisanya Kalian Hanya Ganti Untuk Kapasitas Yang Lebih Besar Oke Terima Kasih Sekian Dulu Unboxing Dan Sedikit Review Dari Saya Dan Saya Mohon Undur Diri Saya Dari Teknis Singawur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kapi Kapi Terima kasih.